Hasil Liga 1 Indonesia Pekan ke-11, tanggal 2 September. Ada 3 pertandingan hari ini. Sebelum lanjut, ayo subscribe channel Skorland. Pertandingan pertama, jam 3 sore, Persija dan Persib, di Stadion Patriot. Laga berlangsung seru dan keras. Wasid harus mengeluarkan kartu merah untuk Persija karena pelanggaran keras. Persija sempat unggul terlebih dulu di menit 14, lewat gol sinik. Persib langsung meningkatkan tempo serangan. Persib baru mampu menyamakan kedudukan pada menit akhir laga setelah Persija kehilangan satu pemain yaitu Abdurrauf di menit 74. Persib tidak mampu memaksimalkan keunggulan jumlah pemain di laga ini. Persija dan Persib harus berbagi poin. Pertandingan kedua, jam 3 sore, Prans dan Persib, di Stadion Maguwo Harjo. Prans menguasai jalannya pertandingan. Persib tidak dapat mengembangkan permainan dan tempo berjalan sedang. Prans mampu unggul di babak pertama setelah Francisco Carneiro berhasil membobol gawang Persib. Aksi Carneiro bersama Maruoka berhasil menembus lini belakang Persib. Persib sempat memiliki beberapa peluang emas. Namun tidak berhasil menjadi gol. Prans mampu mempertahankan keunggulan dan naik ke posisi atas klasemen sementara. Pertandingan ketiga, jam 7 malam. PSIS dan Bali, di Stadion Jatidiri. PSIS mampu menekan permainan Bali di laga ini. Lini depan PSIS dapat bermain dengan efektif. Carlos Fortes berhasil membuat PSIS unggul di babak pertama. Bali yang mencoba menyerang dari sayap berhasil dihadang oleh lini tengah dan belakang PSIS. Tempo semakin meningkat setelah gol kedua PSIS dibuat oleh Paulo Freitas. Bali hanya mampu mengurangi ketertinggalan. Jefferson yang masuk sebagai pemain pengganti sukses membuat gol untuk Bali. Hasil klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Pekan ke-11, Madura Pokok menduduki peringkat pertama dengan 23 poin. Disusul oleh Borneo dan Rans dengan 19 poin. PSIS, Bali dan Barito menyusul. Tuliskan prediksi skor Anda di komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Skorland. Terima kasih.